Aksi Jambret di Jalan Kapal Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, terekam kamera pengintai atau CCTV. Dalam aksinya, tersangka terbilang sadis, karena tidak memperdulikan keselamatan korbannya. Di rekaman CCTV, terlihat korban Jambretan yang mencoba mengejar pelaku, akhirnya terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak lama berselang, berkat rekaman kamera pengintai atau CCTV, polisi berhasil menangkap seorang tersangka atas nama Roni di sebuah bengkel sepeda motor di Pekanbaru. Sementara dalam kasus ini, dua tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Dari catatan polisi, tersangka telah melakukan aksi penjambretan sebanyak lima kali di lokasi berbeda. Mengamankan pelaku, berikut barang bukti yang dipakai, ya ini kendaraan yang ada di samping saya warna hitam untuk ini, BM 2225JL. Dan yang belum kami sampaikan, menurut pengakuannya, pelaku RNI ini sudah lima kali melakukan tindak pidana. Atas peristiwa ini, korban atas nama Dewi mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuh dan setelah mendapat pertolongan medis, korban diperbolehkan pulang atau rawat jalan. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Mapolsek Tenayan Raya. Dari Pekanbaru, Riau Ahmad Dyson dan Wahyu Palatehan melaporkan.